Sejauh manakah efektivitas pelarangan mudik ini dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah tradisi mudik tahunan masyarakat Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setijo Warno. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Joko, pada hari ini larangan mudik sudah diberlakukan. Bagaimana MTI melihat efektivitas pemberlakuan larangan mudik ini di hari pertama? Apakah infrastruktur penjagaan yang kita miliki sudah efektif untuk menahan laju pemudik di Jabodetabek? Ya, karena posisi saya tidak di Jakarta tapi mengikuti pemberitaan saja ya. Jadi kalau melihatnya memang ini kan kemarin sudah keluar peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 2020 yang mengatur untuk transportasi mudik. Nah, tentunya di sini nampaknya agak terkesa-kesa juga beberapa hal mungkin datatan dari MTI adalah mungkin tidak bisa tidak seandainya memakannya bandar udah ditutup semua. Nah, ini kan kita juga melihat Indonesia itu negarnya kepulauan. Dan rata-rata itu masih membutuhkan juga kemudahan untuk di daerah juga demikian. Jadi mungkin perlu kesempurnaan. Apalagi memakannya bus. Tadi kami lihat juga ada yang berapa ditanggung kembali. Padahal bus itu kan dari Jawa Tengah. Apakah mereka tidak beri kesempatan juga sampai ke Jawa Tengah dulu nanti. Terutama krunya itu nanti kalau ditanggung Jakarta kan kasihan. Pak Joko, MTI mencatat terjadi fluktuasi pemudik beberapa hari sebelum larangan mudik diberlakukan. Fluktuasi pemudik ini terjadi pada moda transportasi apa saja dan ketujuan mana Pak? Kalau melihat data dari Jawa Tengah itu, dalamnya setelah hari ini ada lonjakan. Jadi yang masuk ke Jawa Tengah itu saat ini sudah sekitar 670 ribu orang. Yang paling banyak 90 persen itu menggunakan transportasi umum. Entah itu pesawat udara, kapal laut, kemudian ada yang menggunakan bus maupun dengan kereta. Bahwa sisanya kira-kira 70 ribu itu sampai dengan daerahnya itu menggunakan sepeda motor. Ya kendaraan sewa. Jadi cukup banyak menggunakan angkutan umum ini. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kira-kira ya sudah dibanding mudik di Pemudik 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 Pemudik, sudah 10 persen lebih masuk ke Jawa Tengah. Ini jumlah yang cukup banyak ya. Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali. Tapi kita harus juga terlebih dahulu. Pemirsa, Prantai Minus masih akan kembali. Usai jeda. Ratusan pemudik dari Jabodetabek secara bertahap masuk ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kebanyakan dari pemudik ini sudah tidak bekerja dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di ibu kota. Posko Pemeriksaan Kesehatan Pemudik yang berada di Res Area Sumber Adventure Center di Jalan Kutoarjo ke Bumen, kilometer 3,5 kejabatan Butu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terus didatangi pemudik yang baru saja masuk ke Purworejo. Larangan pemudik yang berlaku mulai hari ini dimanfaatkan warga Purworejo yang bekerja di Jakarta untuk segera keluar dari Jakarta dan kota penyangga yang juga menerapkan PSBB. Dari data Posko, sebagian besar pemudik datang menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi lainnya. Kami lanjutkan kembali pemeriksa dialog bersama dengan Wakil Ketua MTI, Joko Setijo Warno. Pak Joko, kalau kita lihat kan sekarang sudah ada 18 posko pemeriksaan dan juga checkpoint yang ada di jalan tol dan juga jalan arteri. Tetapi bagaimana MTI melihat pemeriksaan di jalur alternatif atau jalur tikus, Pak? Ya, ini memang sudah didiskusikan, kami juga diajak pada saat itu ya. Bagaimana untuk melakukan jalan-jalan tikus katakanlah ya. Nah ini memang dicoba sedemikian lupa, jangan sampai ada yang mau, tapi mungkinannya masih bisa adalah untuk yang katakan menggunakan sepeda motor itu ya. Kalau mobil biasanya memang gak sulit, tapi kami perkirakan kalau menggunakan sepeda motor masih ada nantinya. Karena kan dia juga tidak harus langsung, dia mungkin berhenti di beberapa tempat sehingga dia bisa lolos gitu ya. Tapi yang penting begini, kalau kami melihat di Jawa Tengah, maunya daerah itu di daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI ini, penerimaan terhadap pemudi ini sudah cukup ketat. Sampai dengan tingkat RT juga gitu. Berarti di titik masuknya sendiri juga harus diperketat lagi begitu ya, Pak? Betul, tapi sebenarnya di daerah pun mereka juga hanya bisa masuk pun, itu masih ada apa ya, dokter lagi buat mereka itu yang mudik itu tidak langsung masuk, katakan diterima enggak. Jadi sampai kalau di Jawa Tengah itu sampai dengan tingkat RT itu sudah cukup ketat juga beberapa sudah, karena ada pengalaman ada yang satu RT di karantina sementara gitu kan, mereka juga kesulitan. Sehingga mereka tidak mau satu RT tertutup semua, lebih baik kalau ada pengunding seperti itu ya, mereka usahakan untuk yang secara mandiri atau diikut sertakan dengan setiap Pemda itu punya kamar-kamar isolasi. Oke, tetapi sebelum masuk sampai ke daerah tujuan, Pak Joko, Anda melihat apakah petugas yang berada di lapangan ini harus ditambah lagi, posko pemeriksaannya harus ditambah lagi, atau misalnya jumlah petugas yang berjaga selama 24 jam misalnya, harus ada petugas yang berjaga selama 24 jam? Ya jelas kalau 24 jam, jelas itu harus ada ya, karena tidak bisa tidak kalau sudah seperti ini. Kalau biasanya kan kalau modik itu paling ya seminggu sebelum modik, tapi kalau sudah seperti ini cukup lama juga untuk melakukan istilahnya pemblokiran suatu daerah tertentu. Apalagi kita tahu, Jabodet tapi kan daerah zona merah, artinya benar-benar cukup ketat, harus dilakukan seperti itu. Ya kalau memang petugasnya kurang, ya perlu penambahan juga. Tapi setidaknya kalau kami melihat beberapa titik yang potensial itu sudah dilakukan, penjagaan cukup baik. Cuma nanti mungkin harus, mesti ada evaluasi lah. Ya, terakhir Pak Joko, sampai tanggal 7 Mei itu nanti belum akan diberlakukan sanksi pidana bagi para pelanggar aturan larangan mudik. Anda melihat bagaimana supaya larangan mudik ini tetap efektivitas meski sanksi pidananya belum diberlakukan? Begini, biasanya pemudik ini yang memudik agak bersekeras itu adalah yang mereka kalau kadang-kadang di daerah halantau Jabodetabek ini, mereka pendapatannya harian. Nah, kalau seandainya harian mereka itu dapat terpenuhi, kehidupannya katakanlah sampai dengan sebulan-dua bulan ke depan, saya kira mereka juga pulang. Oke, terima kasih Wakil Ketua MTI Joko Setijo Warno telah bergabung bersama. Kami di Prantai News hari ini.